hai 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 kursusipil balik lagi nih kalian tahu nggak sih ternyata ada tiga software yang sering digunakan untuk memodelkan jembatan yang pertama ada AutoCAD software ini banyak sekali digunakan oleh para engineers dan sering dipakai oleh kontraktor untuk membuat desain jembatan dua dimensi dan tiga dimensi yang kedua ada bedas software ini adalah pilihan terbaik untuk membuat desain jembatan dalam skala besar kemudian terhubung dengan Excel dan Word dan memudahkan para engineers untuk membuat laporan hasil analisa yang ketiga ada CSI Bright dimana software ini adalah pilihan untuk membuat banyak variasi desain jembatan solusi dalam pekerjaan yang sederhana atau kompleks penggunaan yang fleksibel dan produktif kegiatan perancangan permodelan dan analisis dalam satu wadah bisa mendapatkan data hasil perancangan jembatan ke Excel dan Word para engineers bisa dengan mudah mendefiniskan geometrik jembatan yang kompleks kemudian menghitung dengan cepat perkuatan baja dan jembatan beton ternyata banyak sekali keunggulan yang ada di software CSI Bright nah kamu ingin bisa memodelkan jembatan pakai software CSI Bright dari awal sekali sampai belajar contoh studi kasusnya yuk ikuti kelasnya sekarang dan jangan sampai kehabisan tempat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati